Video ini tunjukkan untuk Anda yang saat ini sedang mengalami cedera lutut dan setelah operasi lutut, tentang perunya menggunakan knee brace Halo semuanya, selamat datang di channel Arovisio channel yang akan mengupas tentang cedera olahraga, sendi dan otot serta pencegahannya dari sudut panjang fisioterapis Ya, sesuai dengan tema kali ini Saya ingin membagikan info pada Anda tentang menggunakan knee brace bagi Anda yang saat ini sedang mengalami cedera lutut dan sedang berupaya untuk dapat pulih dari cedera lutut Ada pun diagnosa cedera lutut yang biasa kita dengar yaitu ACL, PCL, MCL, LCL, meniscus, cartilage, dan nyeri lutut depan atau sebutannya disebut dengan patellofemoral pain syndrome Lalu apa sih itu knee brace yang biasa kita dengar dengan sebutan deker lutut knee brace adalah alat bantu sendi untuk menjaga stabilitas sendir kita pasca cedera Namun, knee brace ini bukanlah bagian dari proses pengulihan yang diberikan oleh fisioterapis Mengapa bukan? karena, eh karena, knee brace itu tidak mengembalikan fungsi dari otot kita fungsi dari sendi kita maupun setelah operasi dan pasca cedera dan pengguna knee brace ini akan berisiko pada terjadinya atropi atau pengecilan otot Dan untuk pemulihannya, anda memerlukan latihan yang diberikan oleh fisioterapis Jadi, tidak berguna? Oh, tentu sangat berguna bagi anda yang saat ini baru saja cedera ataupun operasi lutut Lalu, kapan knee brace ini digunakan? Nah, penggunaan knee brace ini bersifat jangka pendek atau biasanya pada masa akut yang ditunjukkan untuk mengunci sendi kita agar tidak terjadinya cedera berulang dan memberikan waktu pada tubuh kita pulih sampai masa poliferasi Maka, anda menggunakan knee brace ini cukup sampai 4 atau 6 minggu saja tergantung dari tingkat keparahan cedera dan bentuk operasi yang diberikan oleh dokter-ortopedi anda Setelah itu, melepasnya dan melakukan terapi latihan bersama fisioterapis agar gerakan menjadi normal dan pemulihannya tepat waktu Sekarang, saya sudah ada knee brace-nya dan kita lihat komponen apa saja yang ada pada knee brace ini Yang pertama pastinya knee brace ini bersifat rigid atau kokoh Dapat kita lihat dari sisi kanan dan sisi kirinya terbuat dari material besi Sehingga mencegah kulit kita goyang keluar dan ke dalam ataupun memutar Dan yang kedua, ternyata terdapat sendinya Nah, pengatur sendi yang diberikan atau diatur sebatas gerakan yang diperbolehkan Nah, biasanya dokter atau fisioterapis akan mengatur sudutnya sesuai dengan masa pemulihannya Diberikan 0 derajat dan dikunci pada posisi 0 derajat Sehingga tidak ada gerakan Diberikan pada masa akut dan dilanjutkan Ditekuk sebanyak 90 derajat Kita open 90 derajat Untuk membatasi sendi mulai dari masa akut Sehingga sendi kita tidak mengalami kekakuan Lalu bisa dilanjutkan sampai 120 derajat Kemudian ada Pengikatnya atau perkatnya untuk dilekatkan pada kaki kita Tentu area sendi pada alat ini Diletakkan pada sisi kanan dan sisi kiri pada sendi lutut kita Nah, itu saja info tentang penggunaan breast yang bisa saya berikan Jika anda menyukai video ini Klik tombol jempol dan subscribe channel ini Terima kasih